Perasaan saya selama PJJ ya awalnya senang karena lebih fleksibel dalam mengatur waktu belajar dan istirahat. Tapi lama-kelamaan jenuh juga sebab banyaknya tugas yang diberikan dengan tenggat waktu yang singkat. Senang terus rasanya sih sebenarnya lebih santai gitu gak perlu bangun pagi, mandi. Kadang suka cepat bosan karena gak ada teman. Sejauh ini sih masih membosankan, ya gitu melelahkan juga. Kurang seru, kurang seru. Senangnya bisa lebih mengenal dan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih. Sedihnya terkadang kurang mengerti materi yang diberikan oleh bapak ibu guru dan belajarnya kurang efisien. Kejadian lucu yang saya alami saat pandemi ini kayaknya sekarang udah jarang pakai seragam bagian bawah. Paling cuma seragam bagian atas aja, itu juga kadang lupa distrik kah. Untungnya pembelajaran jarak jauh. Jadi gak kelihatan deh kalau bajunya itu lecek. Ada sih kalau misalnya tiba-tiba jadwalnya mid. Terus lagi-lagi perut. Cuman kan harus udah masuk tuh ke midnya itu. Jadi yaudah, bawa handphone ke toilet. Cuman lagi bu. Ngirim tugas, kadang suka salah ngirim tugasnya. Yang seharusnya tugas ini mau dikirim ke sini. Kejadian lucu. Atau selama pandemi? Gak ada? Gak ada. Oke. Kejadian unik sih banyak. Kalau misalnya Google Meet atau ya Google Meet itu gak sadar kebuka kamera, gak sadar kebuka mic ya. Pokoknya itu banyak ya. Kejadian unik atau lucu kayaknya gak ada sih. Harapan saya untuk kedepannya lebih sering lagi mengadakan mid untuk setiap mata pelajarannya. Agar lebih paham dan juga tidak hanya mengerjakan tugas saja. Tetapi juga diselingi dengan kuis interaktif. Sebenarnya lebih sering-sering mid sih. Soalnya kalau guru kirim video itu, kalau aku sendiri nih ya pribadi, aku gak buka itu videonya. Apalagi kalau misalnya langsung dikasih soal tanpa dikasih penjelasan itu kurang banget sih. Makanya sih kerjain tulis, tapi diterangkan di Meet dulu. Menurut saya lebih suka Meet. Semoga COVID pandeminya cepat berlalu. Harapan saya semoga Bapak Ibu Guru bisa lebih semangat lagi dalam mendidik kami. Dan semoga kami siswanya bisa mengerti materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Tiga kata tentang PJJ, berdoa, belajar, berusaha. Santai. Ya kadang juga membosankan. Melelahkan dulu. Bikin kangen sekolah. Membosankan. Ngantuk. Melelahkan. Daring. Telekomunikasi. Elektronik. Belajar, Classroom, dan Internet. Saya lebih suka belajar di rumah ketimbang belajar di sekolah. Di sekolah. Belajar di sekolah. Saya sih lebih suka belajar di sekolah. Di sekolah. Kalau saya sendiri lebih suka belajar di sekolah karena lebih mengerti materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu Guru dan bisa bertemu langsung dengan Bapak atau Ibu Guru bahkan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.